Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang kita bertemu kembali dengan Bapak-Ibu semua. Jadi pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Membahas mengenai Big Data Analytics and Data Science menggunakan Multinomial Logistic Regression. Pada minggu yang lampau, kita telah mempelajari mengenai binari logistic regression dan penerapannya di dalam Human Resource Management. Pada hari ini kita masuk ke dalam Multinomial Logistic Regression dan implementasinya di dalam Human Resource Management. di dalam Multinomial Logistic Regression dia slightly different dengan Logistic Regression. jadi slightly different dengan Logistic Regression. Di mana di dalam Logistic Regression yang minggu lalu kita pelajari bahwasannya di dalam Logistic Regression dia menggunakan 0 dan 1. yes or no, true or false, high or low. Jadi hanya ada dua opsi yang mana either mereka 1 atau 0. dan namun di dalam Multinomial Logistic Regression kita akan tetap menggunakan Sigmoid Curve. Bahwasannya ada maksimal adalah 1 dan minimal adalah 0. Bagaimana kenapa bisa seperti itu? Kan kalau 0 dan 1 kita pakainya untuk Logistic Regression binari. Mengapa di Multinomial kita juga pakai 0 dan 1? Ini yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi di dalam Multinomial Logistic Regression pilihannya itu dia ada klasifikasinya bisa lebih dari dua good or bad bisa saja dia menjadi sering kita sering penggunaan Multinomial Logistic Regression itu lebih diutamakan untuk skala Likert. Jadi ketika kita menggunakan skala Likert di dalam Y menggunakan Likert maka itu menggunakan Multilinear Logistic Regression. Misalkan jadi di dalam secara Multinomial Logistic itu digunakan untuk menganalisa hubungan antara dependent variable ya dan independent variable. Jadi misalkan di Y-nya itu adalah ada pilihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang mana dia ini menggunakan Likert. Jadi misalkan misalkan dia apply intention jadi seberapa besarkah apply intention seberapa besarkah keinginan dari Pak Yahya untuk masuk PNS ya 1, dia tidak ingin 5, sangat ingin sekali 1, sangat tidak ingin 0, netral 2, tidak ingin 4, ingin 5, sangat ingin jadi kita tujuannya untuk mengukur seberapa besarkah intensi seseorang untuk masuk PNS misalkan atau seberapa besarkah intensinya dia untuk korupsi jadi corruption intention corruption intention ya seberapa besarkah kemungkinan seorang pegawai dia ingin untuk melakukan korupsi jadi kita juga bisa mengukur siapa yang likelihood of corruption nya besar diantara pegawai given dari kondisi independent variable given dari kondisi independent variable misalkan pekerjaannya terlibat dengan vendor 1 sampai 5 sangat terlibat kemudian jadi banyak hubungan dengan vendor kemudian terkait dengan invoice atau tidak terkait dengan invoice jadi kita mengukur seberapa besar kemungkinan seseorang itu dia terlibat korupsi kemudian apakah apakah dia pekerjaannya dia itu sering bertemu dengan orang dan seterusnya jadi kita sebagai HRD bisa melakukan mapping kepada kemungkinan korupsi seseorang jadi supaya pengawasannya lebih waskat pengawasan melekat kepada orang-orang yang memiliki kemungkinan korupsi titip harga ketemu vendor harga berapa 10 juta ongkosnya nego turun menjadi 10 juta nego turun menjadi 5 juta oke pak untuk untuk bapak saya kasih diskon 5 juta oke bagus berhasil dia bagian processing untuk menurunkan harga sudah itu apa yang terjadi oke pak bagus sudah setuju ya pak 5 juta oke kini ya pak buat invoice ke perusahaan 10 juta pak tadi tapi 5 juta enggak pak buat balik 10 juta jadi 6 juta untuk ambo kebayang bapak ibu cara bermainnya yang tapi bapak sudah negosiasi 5 juta sudah saya setujui ya betul tapi buat invoice ke kantor 10 juta yang 5 juta untuk ambo jadi bagaimana kita mengidentifikasi pegawai-pegawai yang seperti ini likelihood of melakukan kegiatan korupsi merugikan perusahaan ya bagaimana cara kita ngukurnya menggunakan multinomial logistic regression berapa berapa besarkah kemungkinan si pegawai melakukan korupsi nah kemudian kita bisa mapping dari semua pegawai mana orang-orang yang skornya 5 sangat ingin melakukan korupsi dan mana yang skornya 1 ini aman berdasarkan data-data terhadap pegawai yang telah diketahui melakukan korupsi jadi ada pegawai yang sudah jelas dia ini korupsi tidak korupsi korupsi tidak nah jadi kita bisa melakukan itu nah multinomial logistic regression compare multiple groups through a combination of binary logistic regression ketika kita oke yang 5 ini multinomial logistic regression compare multiple groups through a combination of binary logistic regression jadi 5 ini adalah sangat ingin korupsi sangat ingin dia berapakah kemungkinannya dia korupsinya bagaimana kita menentukan seseorang itu dia ada di antara 1, 2, 3, 4, dan 5 itu menggunakan saya disini menulisnya susah sebentar saya bikin satu ruangan lagi jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 satu ini sangat tidak ingin korupsi yang 5 sangat ingin korupsi netral ingin saja sangat tidak ingin sangat ini ingin saja bagaimana kita tahu ini orang dia satu ini orang dua ini orang tiga ini orang empat ini orang lima berdasarkan binary logistic regressionnya jadi dia merupakan kombinasi antara dia membandingkan binary logistic regression kepada multi group jadi dia melihat oke ini dia sangat tidak ingin korupsi dia misalkan skornya itu untuk binarinya berapa misalkan ini adalah 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4 hasil binari kepada masing-masing grup pertanyaannya dia masuk kemana kalau hasil binarinya seperti ini hasil binari kepada masing-masing grup yang sangat tidak ingin sangat ingin eh sangat sangat tidak ingin tidak ingin netral ingin sangat ingin korupsi bila hasil binarinya seperti ini dia cenderung masuk ke dalam kelompok yang mana ingin korupsi 4 yes ingin korupsi jadi pada konsepnya kita menghitung berapa binary logistic regressionnya terhadap keinginan per masing-masing grup untuk grup satu binari logistiknya berapa untuk grup dua binari logistiknya berapa untuk grup tiga binari logistiknya berapa empat dan lima kemudian kita bandingkan mana binari logistik yang tertinggi maka itulah yang menjadi tujuan dia dia ingin korupsi begitu bapak ibu sudah mengetahui bahwasannya si pegawai itu dia kemungkinannya dia adalah nomor 4 ingin korupsi maka sebagai HRD apa yang harus dilakukan sebagai HRD apa yang harus dilakukan kira-kira begitu bapak mengetahui ini pegawai potensi korupsi apa yang harus dilakukan menjagaan korupsinya apa apa pencegahan korupsinya pencegahannya bagaimana mengetahui indikatornya posisinya dipindahkan atau tidak keuangan nah jangan lagi di bagian itu dia mutasi lah dia kan mutasi yang sangat ingin udah pasti dia luarkan pak dinonjobkan saja pak dinonjobkan saja tetapi tentu tidak harus tidak boleh semerta-merta langsung di karena belum ada bukti kan ini kan baru probability kemungkinan bagaimana pembinaan dari HRD kepada pegawai-pegawai yang terindikasi ke sana belum secara bukti ya baru terindikasi secara logistic regression jadi poin pertama tentu harus diperiksa adalah rekening rekeningnya dia ada berapa rekeningnya dia mutasi rekeningnya diperiksa pak ada pitih masuk atau tidak mutasi mutasi rekening mutasi rekening belum tentu punya dia bisa punya istri bisa punya anak masuk ke rekening anak bisa masuk rekening istri gak mungkin masuk rekening pembantu ya rekening pembantu bisa juga ya nah namun kadang-kadang mereka pintar tidak mau dia masuk ke rekening terimanya cash saja nah kalau begini ya kita harus ada pengawasan melekat jadi ada yang memantau gerak-geri mereka bertemu dengan si A dengan si B nah itu sudah ada aplikasinya ya kenapa bu OTT OTT saja jadi sudah ada tinggal tinggal cek find friend handphonenya di laca dia dimana posisinya nah nanti ketika dia ketemu tinggal ketika dia kasih amplop OTT sekali kan jadi ada ada satgas yang kerjanya apa mengontrol ini orang ketemu sama siapa dimana ketemu dia di apa kan di 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 kade lontong dimana gitu kan di depan hotel Nikita apa namanya itu kadai NITUTI misalkan kadai NITUTI ya kan sambil makan lontong amplop jalan gitu kan nah OTT sekali nah jadi yang satu duduk juga duduk gitu kan begitu amplop keluar serahkan anda ditangkap gitu ya jadi kita sudah bisa mengetahui yang potensi-potensi yang akan melakukan hal-hal seperti itu nah itu salah satu penerapan saya contohnya sangat ekstrim tetapi ya itulah yang dilakukan jadi konsep berpikirnya seperti itu berapa besar kemungkinannya dia grup-grup dari kelompok dari grup-grup apa kelompok dari hal tersebut kemudian kita mengukur berapa dia secara logistic regression binarinya dia per masing-masing grup ini disebut dengan multinomial logistic regression kemudian the group comparison are equivalent to the comparison of the dummy coordinate dependent variable for example if you want to study differences oke kemudian kita lihat dulu nah pengembangan di dalam multinomial logistic regression dia lebih kepada jadi seperti biasa dia adalah sigmoid 1 dan 0 kemudian berdasarkan kelompok Y nya dia bisa more than 3 more than 2 oke kemudian secara kategorinya dia bisa secara ordinal bisa secara ordinal 1 2 3 dan seterusnya atau bisa juga dia secara kategori misalkan kategorinya adalah secara misalkan satunya misalkan kalau satu ini kan good misalkan ini adalah bad neutral dan good misalkan 1 2 3 nya juga bisa kepada pedagang petani atau pegawai nah ini juga bisa jadi apabila skornya dia 0,6 0,3 0,2 binarinya maka dia masuk ke kategori pedagang itu juga jadi bisa secara ordinal ordinal itu dia berdasarkan peringkatnya 1,2,3 bad neutral good jadi betangga naik penjajang turun ordinal atau secara kategori 1,2,3 nya yaitu pedagang petani pegawai nah rumus dari logistik regression ini adalah logaritma dari y dibagi 1 min y sama dengan konstanta plus beta 1 dikali x1 ditambah bla 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 dan y nya sama dengan 1 per 1 plus eksponensial dari minus dari konstanta plus beta 1 x1 bla 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 jadi nilai y ini diberlakukan kepada masing-masing pedagang petani atau pegawai atau kepada bet kepada neutral kepada good mana yang nilai y nya tertinggi the highest y determines the group menentukan dia termasuk kepada grup yang mana so far so good kebayang bapak ibu oke coba dijelaskan ulang oleh ibu Dewi apa yang dimaksud bagaimana cara bekerja dari multinomial logistic regression silakan Bu Dewi Bu Dewi suara saya terdengar Bu Dewi masih mute Bu Dewi Bu Dewi ini mendengar gak nih kayak ngobrol sama orang Bu Dewi masih mute Bu Dewi Bu Dewi gak mendengar kayaknya beliau oke coba Pak Adrian silakan Pak Adrian jelaskan cara bekerja dari multinomial logistic regression masih mute Pak Adrian Pak Adrian silakan jelaskan cara bekerja dari multinomial logistic regression multinomial multinomial logistic regression membagi dua persifrasi Pak dari original dan kategori di original itu ada pilihannya baik netral atau jelek kemudian dibagi juga dengan kategori pedagang pedagang dan pegawai Pak jadi ini dipadukan dua kategori original kategori ini Pak bukan dipadukan pilihan ya pilihan Pak terus pilihan terduanya dengan rumahnya sama Pak dengan Y 1 per 1 per ekstronial dari Z minus Z Pak kemarin diajarkan kemudian dari nilai Y tersepinggi ini nyatakan kelompok grupnya Pak oke jadi dia bisa lebih dari dua pilihan oke berikutnya silakan Pak Hodril cara bekerja dari multinomial logistic regression cara bekerjanya multilineal logistic regulation ini adalah mengambil independent variable kemudian dikelompokkan menjadi lebih dari dua bisa lebih dari dua kelompok bukan independent dependent 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 sorry Pak dependent variable disini Bapak mencontohkan dengan dua kategorinya itu ada ordinal dan dengan kategori Pak ordinal itu bisa jadi contohnya adalah hasilnya adalah baik baik bad neutral good sedangkan dalam kategori itu Bapak menggunakan profesi itu ada pedagang petani dan pegawai Pak persamaan logaritmanya disini Y per Y S1 min Y sama dengan yang sudah kita bahas kemarin Pak di logistik yang kemarin Pak untuk menentukan hasilnya kita bisa melihat dari nilai konstanta tertingginya Pak nilai hasil tertingginya Pak kalau disini contohnya di kategori profesi tidak menjadi konstanta bukan konstanta tertinggi dari nilai Y dari nilai Y tertinggi Pak nilai nilai Y itu sama dengan satu per satu kali eksponen bukan dikali tambah Pak tambah eksponen min ini kan min Z sebetulnya di sini Pak ya bisa dikategori disederhanakan Z ya jadi nilai tertingginya yang kita dapatkan itulah yang menjadi arah kesimpulan kita Pak seperti disini nilai Y nya dapatkan pedagang 0,6 dari dari seseorang istilahnya minatnya itu lalu ada yang 0,3 untuk petani 0,2 untuk pegawai berarti kesimpulannya bisa jadi dia adalah tujuhnya adalah menjadi seorang pedagang nantinya Pak profisi yang tepat bagi dia Pak begitu Pak gimana sih Pak oke last one Ibu Rina silahkan Ibu Rina Ibu Rina ya regresi open camp Ibu Rina ya regresi regresi logistik multinomial ya regresi multinomial regresi multinomial regresi logistik ini merupakan metode yang mencari variabel yang berskala nominal dan ordinal kategori kategori dan ordinal ya kategori dan ordinal terus 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 nah itu ya jadi konsentrasi Bu kalau kurang konsentrasi beli itu gingko gibolan atau cerebrofit nah itu penting kalau sudah kurang konsentrasi kita ya cerebrofit sirup atau gingko gibolan jadi konsentrasi ya tolong konsentrasi karena kalau tidak konsentrasi nanti tidak dapat jadi cuma masuk nonton lewat tidak mengerti juga itu sia-sia waktu kita oke terakhir contohnya Bu Dina silahkan silahkan diterangkan cara bekerja multinomial logistik regression saya tadi datangnya terlambat kena jaringan bermasalah jadi saya ikut aja dari sekarang oke belum bisa terangkan ini ada siapa yang bisa Bu coba ditunjuk Bu Dina siapa yang suruh terangkan Bu menggantikan Budina ditunjuk siapa yang mau gantikan Ibu menerangkan izin Ibu Ibu Mitra Linda Pak ya oke Ibu Mitra silahkan Bu Mitra coba jelaskan cara bekerja dari multinomial logistik regression wah sinyalnya enggak kuat Bu suara enggak kedengeran Bu Mitra oke 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 cari lokasi yang ada sinyal Bu Mitra oke yang ganti yang lain deh Bu Ira silahkan Bu Ira jelaskan jelaskan konsep berpikir dari multinomial logistik regression Bu Ira silahkan Bu Ira Bu Ira enggak terdengar Bu Ira wah enggak terdengar oke terakhir Pak Ofanto silahkan Pak Ofanto Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Baik Pak untuk logistik multinominal merupakan regisi logistik yang digunakan saat variabel dependen mempunyai skala yang bersifat multi atau double Pak seperti yang dicontohkan skalanya ada dua disini untuk dependennya yaitu skala ordinal dan kategori nah disini penggunaannya nanti pada tahap akhir seperti yang dicontohkan dependen variabel di kategorinya itu pedagang di 0,6 berarti itulah yang menunjukkan regresi itulah menunjukkan variabel dependen yang dipakai Pak jelaskan dulu 0,6 itu angka apa dari mana rumusnya dari rumus logistiknya yang di sebelah kiri jelaskan logistiknya seperti apa jadi dari determinasi variabel dependen yang paling tinggi dari antara grup kan grup kategorinya ada pedagang petani dan pegawai nah dari hasil logistiknya determinasi yang paling tinggi yaitu nilainya 0,6 yaitu pedagang jadi pedagang sebagai determinasi dari grup tersebut rumus logistiknya apa y per 1 dikurang y apa y sama dengan 1 per 1 ditambah eksponen dari logistik y per 1 dikurang y ulang lagi 0,6 itu angka dari mana jadi 0,6 adalah angka dari determinasi dari kategori grupnya rumus logistiknya y sama dengan 1 per 1 ditambah eksponen dari logistik y per 1 dikurang logistik kemana logistik mana kita bahas logistiknya kan dia sudah hilang logistiknya logistiknya kan sudah hilang konsep berpikirnya ya Pak di awalnya kan sudah disebutkan logistik dari y dibagi 1 y sama dengan konsanta plus beta x1 dan seterusnya untuk mendapatkan nilai y sehingga logistiknya hilang kenapa anda bicara logistik lagi logistiknya sudah hilang karena sudah dipindahkan ke kanan menjadi 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta plus beta x1 dan seterusnya itulah y yang menjadi 0,6 0,3 0,2 per masing-masing multiple groups tersebut per masing-masing multinomial nomial nomial itu kata-kata multinomial itu adalah multi kelompok pedagang y-nya berapa petani y-nya berapa secara binari logistiknya dia kebayang Pak Ofanto kebayang Pak oke baik saya berikan contoh ini file contohnya adalah kita pakai korupsi disini yang cenderung untuk korupsi kita pikir dulu bagaimana cara bikin datanya oke kita gunakan liquor untuk korupsi intension to corruption intension to corruption kemudian apa saja variable yang berpengaruh kira-kira Bapak Ibu apa saja tanggungan Pak apa tanggungan kebutuhan hidup kebutuhan hidup ya apa expensesnya dia ya expensesnya dia pengeluaran dia ya oke apa lagi keimanan living style lifestyle lifestyle oke kemudian iman ya apa lagi ya trade personality ya trades personality dia ya apa lagi ya apa lagi terus pergaulan Pak pergaulan Pak pergaulan pergaulan perlingkungan perlingkungan apalagi kita pakai ini dulu ya nah mana apa deh expensesnya dia misalkan run between pengeluaran pengeluaran dia misalkan dibandingkan dengan gaji gitu ya gajinya dia misalkan 100 pengeluaran dia 200 gitu ya jadi bisa lebih besar atau lebih kecil daripada gaji misalkan 40 sampai dengan 200 dibagi 100 nah 1,98 dari gaji misalkan kita ngambil ada 100 orang 100 orang oke nah ini dia berapa pengeluarannya dia dibandingkan gaji kemudian lifestyle lifestyle dia lifestyle dia ada yang sederhana 1 sangat sederhana 5 sangat glamour gitu ya jadi liqueur kan jadi run between 1 sampai 5 1 sederhana sangat sederhana 5 glamour jet set gitu ya kemana-mana yang penting iphone handphone harus iphone baju harus merek gitu ya sepatu harus sosial jadi kalau makan harus tempat yang mahal kalau nongkrong harus di nongkrong harus di balkone gitu ya terus iman dia 1 sampai 5 misalkan 1 dia apa sholat kalau binari itu kenapa kalau iman itu kita boleh ke binari aja boleh iman tidak beriman gitu boleh jadi kalau asal dia maksiat jadi asal dia ada ketahuan aja dia meleset dah tidak beriman gitu aja ya sifat ya sifatnya kan macam-macam nih jujur segala macam gitu ya itu bisa bikin dummy bisa bikin dummy juga dia kan nah kalau gitu kita jadikan ini insert ini kan run between 1-3 1-3 kemudian aduh sebentar ini kita bisa bisa kayak jujur gitu ya trade seorang itu kan macam-macam ya ada jujur kita ganti aja jujur terus suka bohong bohong antara jujur bohong sama bohong kalau kita ganti trade itu dengan personality gimana pak jadi ada ada baik ada baik neutral jelek oke personality ya personality jadi kita apa bisa pakai likert bisa pakai likert juga sampai tiga ya 1-3 run between 0-3 eh 1-3 oke jadi 1 bohong eh 1 1 yang mana yang jelek yang jelek yang batu yang bawah atau yang atas yang bawah yang bawah jelek oke 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 lifestyle kalau gitu 4 yang bagus dong harus 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 berimbang dia kalau dia ordinal ya nah oke nah terus environment environmentnya dia run between environmentnya bagus kalau jelek aja ya oke 0-1 0-1 saya pengen kombinasi lah environmentnya dia environmentnya bagus atau environmentnya jelek environmentnya tidak bagus ya tidak bagus nah ini saya pengen main-main kepada dummy variable sedikit supaya anda gak ini ya jadi kalau ini ini sama dengan run between 0 dan 1 jadi ini environmentnya lingkungannya bagus ya ini lingkungan lingkungannya bagus artinya teman-temannya ya teman-teman lingkungannya dia bagus ada lagi teman-teman lingkungannya ya kacawalau lagi ya penjahat semua gitu ya sama dengan dan if ya if ini sama dengan 1 maka dia 0 kalau enggak dia kalau dia kalau dia kalau dia if dia sama dengan 1 maka 0 kalau tidak maka 1 maka 1 jadi kita tarik disini jadi kita jadi kita pakai dummy disini dummy variable supaya bervariasi ya oke kemudian intention to corruption nya dia ini ada contohnya 1 sampai 5 nih kan atau korupsi dan ada 5 kemungkinan dia korupsi sangat ingin korupsi sangat tidak ingin korupsi gitu ya run between 1 sampai kita pakai yang contoh ordinal dulu 5 jadi jelek ya kalau gitu kita harus sepakat 5 jelek ya 5 bet disini ya expenses juga makin tinggi makin jelek kan oke lifestyle artinya 3 ini yang lifestyle nya dia iman 1 yang gak beriman ya 0 iman ya personality juga yang 3 yang dia pendusta ulung ya pendusta ulung ya 1 yang dia apa gak pernah dusta ya kalau 3 ini pendusta ulung kemudian ini yang dummy variable nya dia kalau dia ini masuk ke mana yang bagus atau tidak bagus gitu ya oke 5 dia sangat minat sekali korupsi nah oke jadi kita file save as ini kita pakai csv file dari between nya gak dikondisi dulu pak gak apa-apa kalau udah gak apa-apa kan kalau ditutup nanti dia udah gak gerak dia kemudian kita bisa pakai Clementine bisa juga dengan pakai spss nanti Clementine dulu lah ya oke kalau anda download sekarang udah ada yang versi terbaru ya oke contoh sources var file menggunakan add kita tutup dulu kita tutup dulu kita tutup dulu sebentar ini tutup dulu save yes oke var file oke komak oke kita lihat dulu upload nya udah betul apa belum intension udah dapet expenses nya dia udah ketahuan lifestyle nah jadi dia kelompok data kita ada menggunakan rasio ini rasio ya lifestyle lifestyle secara liqueur timan secara binari personality liqueur ini secara dummy ya ini secara ordinal oke kemudian kita secara record ops nya field operation data type kita tentukan intention dia ordinal expenses dia rasio dia range lifestyle tadi dia ordinal ya iman dia binari flag personality tadi flag ini adalah range 1 dan 0 1 dan 0 oh bisa juga secara binari flag ini juga flag kita read values oke kemudian intention to corruption sebagai output apply oke kemudian filter semua dipakai ya oke apply kita masuk kepada modeling menggunakan logistic regression menggunakan multinomial partisinya buka aja kita pake method nya pake enter apa adanya dulu biar gak di drop gak usah execute oke kita lihat hasilnya nah jadi jadi ada yang disebut dengan the reference category reference category itu artinya dia adalah sebagai reference ya artinya dia equal to 0 equal to 0 karena dia sebagai reference yaitu 1 1 sebagai reference kemudian disini kita melihat bahwasannya saya ambil contoh gue disini dulu oke kategori 1 2 3 4 5 1 sama dengan 0 karena dia sebagai reference oke kemudian kita dapat lihat disini kategori 2 significant ada yang mana signifikan tidak ada yang signifikan kategori 3 tidak ada yang signifikan kategori 4 tidak ada yang signifikan kategori 5 tidak ada yang signifikan ini ya 0,099 0,0905 kan di bawah 0,05 kan tidak bisa oke alternatifnya kita pakai forward jadi dia drop base kategori adalah targetnya adalah yang satu dah base kategori kita pakai 3 karena 3 kan sebagai netral kan jadi kita specify base nya itu 3 jadi dia netral 0 nya di 3 kemudian execute oke datanya step summary oh hanya satu yang signifikan intercept saja oke jadi memang tidak ada yang signifikan ya Bapak Ibu kita kan datanya data dummy ya tidak ada yang signifikan di masing-masing variable jadi ketika kita menggunakan metode forward dia akan buang semua yang tidak signifikan jadi ternyata tidak ada yang signifikan nah kita anggap saja signifikan ya kita pakai ini kita anggap saja dia signifikan oke nah bagaimana cara berpikirnya disini oh sorry kalau gitu kita ulang sedikit kita pakai 3 tetap tapi pakai yang coba pakai stepwise muncul tidak yang signifikan oke stepwise kalau tidak muncul kita pakai yang enter saja stepwise sama juga tidak ada yang muncul yang signifikan oke kalau gitu kita pakai enter tetapi ya enter saja kita anggap dia signifikan signifikan oke oke reference adalah 3 jadi kondisi 3 tidak dimunculkan disini dianggap 0 memang 3 0 kan nah satu bagaimana cara kita membaca ini oke untuk kategori 5 sangat ingin korupsi itu yang paling penting kita mau tahu apa sih yang paling oke kita anggap dia signifikan semua ini adalah nilai beta nya ya ini beta kita anggap signifikansinya dia sudah signifikan maka kita bisa lihat oke 5 logaritma logaritma y per 1 min y sama dengan konstanta konstantanya adalah 0,494 oke ditambah 0,732 dikali expense terus dikurang 0,812 dikalikan lifestyle 1 dikurang 0,9 dikali lifestyle 2 dikurang 0,123 lifestyle 3 dan seterusnya ya kita anggap semuanya yang berlaku cuma lifestyle aja lah supaya lebih gampang ya yang lain gak signifikan kita anggap lifestyle nya signifikan nah bagaimana cara kita mengukur ini kalau dia lifestyle 1 maka lifestyle 1 nya sama dengan 1 dan ini makanya ini menjadi 0 lifestyle 3 menjadi 0 jadi kita yang lain 0 dan 0 lifestyle 1 nya adalah 1 kalau dia yang menjadi target penerita anda itu lifestyle nya adalah lifestyle 1 berarti lifestyle 1 itu dia apa itu lifestyle 1 itu dia hidup sederhana ya ya kalau dia lifestyle 5 maka dia lifestyle 1 nya adalah 0,0,0,0 dan lifestyle 5 sama dengan 1 dimana lifestyle 5 nya ini dia gak ada ya 0 nya oke sampai lifestyle 4 sampai lifestyle 4 ya koefisiennya 0 lifestyle 5 nah jadi ini hampir sama konsepnya dengan dummy variable jadi kalau dia di lifestyle 1 maka dia 1 ini 0,0,0,0 kalau dia di lifestyle 2 di 2 nya 1 yang lainnya 0,0,0,0 kebayang Bapak Ibu nah maka Y sama dengan 1 plus eksponensial dari 1 plus eksponensial dari pangkat minus dari 0,494 ya ditambah 0,732 dan seterusnya ya nah dimana sama dengan Y sama dengan kalau dia LS1 nya sama dengan 1 maka yang lainnya 0,0,0,0 maka nilainya berapa kemudian kalau misalkan personality nya adalah personality nya adalah 3 maka yang personality 1 dan 2 nya 0 jadi dikalikan 0 disini yang ini dikalikan 3 yang dikalikan 1 kalau dia personality 3 kemudian apabila dia link lingkungan nya dia tidak bagus ya maka dia 0 kalau dia kalau dia lingkungan tidak bagus maka 1 dan link nya kok 2-2 nya tidak bagus saya salah tulis ya oh ini bagus ini bagus kalau lingkungan nya dia dia bagus maka ini kalau lingkungan nya dia bagusnya oh kalau lingkungan nya dia tidak tidak bagus maka 1 dikali yang sorry ini lingkungan nya bagus ya lingkungan nya dia bagus artinya dia bagusnya dia 1 ya atau lingkungan tidak bagusnya dia 0 jadi tinggal di input dia ada di 1 dan 0 nya ada di mana tapi kayaknya ini untuk dummy variable ya oke jadi konsep berpikirnya seperti itu tinggal dihitung apabila nilainya di 5 adalah 0,2 misalkan yang 4 nya adalah 0,3 0,3 nya yang 3 pasti 0 kan karena sebagai reference 2 nya adalah misalkan 0,5 dan ini adalah 0,7 maka 1 itu artinya dia sangat tidak sangat tidak ingin korupsi nah inilah orang-orang yang patut kita jadikan yang untuk kita angkat kita usung ke depan karena memang bersih dari hasrat untuk korupsi bersih dari situ artinya betul-betul udah sufi lah setelahnya harta itu udah agak penting jadi ada lagi yang skornya dia 0,5 nya yang 0,8 yang 5 nya dia 0,8 mendekati 1 nah orang-orang kayak gini dari awal udah bisa dipetakan kok tiangnya pitih orang-orang kan ini orang-orang yang bertiang ke duit hmm ya jadi harus waspada karena dia yang nanti bakal menggerogoti keuangan dan orang-orang kayak gini gak boleh dikeuangan gitu ya atau gak boleh berhubungan sama orang lain kasih aja kerjaan-kerjaan yang gak mempengaruhi kepada tidak akan mengganggu mental dia nah orang-orang gini cocoknya masuk ke akunting gitu ya atau masuk ke administrasi tidak mengganggu mental dan tidak berhubungan dengan pihak luar kalau orang-orang yang skornya 0,8 di 5 ditaruh di posisi-posisi basah selesai Bapak Ibu Wani Piro ngurus KTP Wani Piro ngurus apa sertifikat rumah Wani Piro karena skornya dia mendekati 1 kebayang Bapak Ibu Arasso Pak maaf Pak izin jadi setelah kita ini Pak setelah kita pakai kemungkinan ini hasilnya nanti yang Y nya itu kita hitung pakai kumusnya secara manual gitu Pak iyalah manual berarti enggak hanya menghasilkan model modelnya jadi kalau gitu nanti kita Ibu ke sini nih nanti ya ke sini buat di Excel nya terus ini tadi hasil output nya ini kita bisa copy enggak ya sebentar ya ya berbesar dulu di luar kita ngambil betanya berarti di Clementine apa ya enggak Bu oh iya sebentar sebentar saya ambil contoh ini kalau dia yang paling bahaya kan yang skornya 5 ya iya nah jadi anggap aja lah kita mau cari siapa sih orang-orang yang skornya 5 nih biar enggak repot lah ya kita ambil contoh disini oke edit copy terus kemudian saya taruh di Excel kemudian lepaskan di sini nah jadi Y sama dengan Y sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus 1 plus eksponensial pangkat minus dari 0 0.494 ditambah 0.732 dikali dia misalkan misalkan dia punya penguarannya dia 2.0 artinya 2 kali gaji 2 kan 2 kali gaji ditambah dalam kurung minus minus 0.52 dikali oh misalkan dia lifestyle-nya adalah lifestyle 4 artinya yang lain semua 0 kan jadi 0.4 0.790 kan ditambah 0.790 kali 1 kan yang lain kan dia 0 tuh ditambah ditambah imannya imannya itu dia imannya kuat lah misalkan imannya sekuat-kuat iman lah ya minus minus 0.193 kali 1 kan dia kan personality-nya dia masuk personality yang 2 lah misalkan ditambah personality-nya dalam kurung minus 1.056 kali 1 kan buat yang dia doang kan kalau yang lain 0 0 0 buat apa lagi kan terus dia lingkungannya dia tidak bagus ini 0 0 0 ini luar rata-rata ya udah diabaikan nih kayaknya gak cocok pakai itu deh pakai dummy deh pakai dummy variable gak cocok kayak gini aja karena dia 0 0 0 juga terus tutup kurung tutup kurung tutup kurung tutup kurung enter 0,8 mendekati 1 kan bu jadi untuk kriteria 5 sangat ingin korupsi skornya dia tuh 0,8 mendekati 1 ini orang udah siap-siap aja bu kalau ada kesempatan cocok sekali bu betul gak bu terbayang bu metra semuanya terbayang cara mainnya ini untuk kriteria 5 ya bagaimana kriteria 4 anda hitung lagi kriteria 4 ya dengan konsep yang sama gimana kriteria 3 nanti anda lihat lagi anda bandingkan antara kriteria 3 2 dan 1 nya kalau kriteria 3 sudah pasti 0 karena dia sebagai base nilainya pasti 0 disini ya ini sebagai basis nah kriteria 1 berapa nah lihat lagi nanti yang kriteria 1 ee 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 ininya ini untuk per masing-masing orang ya bagaimana kita mengidentifikasi seseorang itu dia berada di kriteria berapa 5 4 3 2 apa 1 so far so good arasso arasso ada yang ingin ditanyakan belum ada oke kita sekarang contohkan dengan SPSS statistik sebentar sebentar jadi dengan menggunakan logistic regression ini kita bisa mengidentifikasi seseorang itu berada di multiple groups ada di di group yang mana dia di dalam multiple groups tersebut oke jadi izin pak jadi gini pak berarti nanti misalnya ada beberapa group satu orang itu bisa di ya kayak tadi di group yang ini tapi dia juga berada di group yang lainnya kita ingin mengetahui kemungkinan kemungkinan seseorang ini cenderung besarnya cenderung dia di group yang mana coba bayang bu metra dari group yang sangat tidak ingin korupsi sampai ke group yang sangat sangat ingin korupsi biar cepat kaya karena dia kan belum tahu cara pakai babi ngepet kan jadi dia kepikirannya korupsi kalau dia tahu cara babi ngepet dia pakai cara babi ngepet kan atau pesan tuyul gitu ya nah ini dia taunya cara kaya korupsi nah kalau dia tahu cara kaya pakai babi ngepet mungkin dia pasang lilin di rumah atau pesan tuyul sama dukun untuk nyolong-nyolongin duit orang di mana-mana nah ini kebetulan yang dia tahu cuma cara korupsi jadi dia sangat ingin kaya bu nah itu yang dia benarkan caranya nah kita pakai dengan SPSS jadi kita open data kita dokumen oke setia khas big data for human resource data kemudian pakai datanya sorry pakai yang textnya pakai data corruption ok ok muncul ok does your text match ok next input on top yes next koma next ok next finish ok data sudah masuk waduh datanya ngacok tulang lagi open data ok 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 text korupsi data ok ok next yes yes next Oke next Nah jangan pakai koma Kalau koma dia jadi ilang Oke Eh jangan pakai Ya pakai space aja Jangan pakai koma Kita pakai koma ya Komanya Terus Ini udah benar kan Nah ini yang ilang 0,0, jadi pakai Tab What is the The text qualifier Adarnya Dia pakai space Linknya bagus, tidak bagus Personalitynya Hmm Artinya cuma ada yang ini Sebentar Nah ini udah Oke next Next Finish Oke sudah semua masuk ya Alright Variable view Intention dia numerik Dia Satu, dua, tiga, empat, lima Ordinal Ordinal Kemudian Expenses dia scale Lifestyle dia Ordinal Iman dia Dua doang ya Nominal Personality dia Ordinal Kemudian Kemudian linknya ini dia Satu dan nol Dia scale Dia scale Kemudian outputnya adalah yang Intention to corruption Ordinal Oke Analyze Regression Multinomial Multinomial logistic Dimana Intention to corrupt Sebagai dependent Expenses Sebagai Factor Lifestyle Sebagai Factor Iman Sebagai Factor Personality Sebagai Factor Yang lingkungan Gak usah masuk dulu deh Agak Ganggu Bootstrap ini Untuk memperbanyak data ya Kita kalau datanya sedikit Kita bootstrapping Ke seribu data Kita bisa Jadi datanya dia double counting Double counting Menggunakan bootstrapping Kita gak perlu bootstrap lah Data kita ada cukup 100 Continue Kemudian kita Option nya Scale None Kita datanya ada Apa adanya aja Oke Kita lihat hasilnya Alright Ini data 100 data Kemudian Parameter estimate Untuk Satu Dua Tiga Oke Kita lihat Preferences nya dia pakai lima Oh Long lagi Preferences nya dia pakai lima Kita pakainya tiga arusnya Finalize Regression Multinomial Kriteria Kriteria Maximum iterasi Bukan Untuk Reference Cancel Reference nya itu di options Model Reference Tidak disini Cancel Artinya di options Reference Reference Step wise Bukan Artinya di kriteria Reference Gak ada Cancel Oh ini nih Referencing category Jadi dia pilih custom Value 3 Continue Jadi kita sudah tentukan Value 3 Kemudian kita Running lagi Oke Expense Lifestyle Iman Iman personal Personality Oke Oke Ini kita dapatkan Expense Expense Regression 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 Denomeo logistic Expense ini Kita lihat options nya Secara model Datanya sudah Scale Scale Statistiknya Oke Cancel Criteria Maximum iterasi Option Scale None Sudah betul kok None Terus Cancel Kenapa dia Muncul terlalu banyak Disini Expense Karena dia Expense Harusnya kan Ini cuma Expense Saja Kriterianya Expense Itu kan dia Berupa Scale Ratio Oke Expense Kita keluarin dulu deh Karena ini mengganggu Saya Pastikan dulu nih Expense Expense Faktor Faktor Harusnya Dia kan dia Rasio Kalau begini kan Expense Terlalu banyak Jadi kita Nggak bisa Masukkan Expense Oke Kita pakai ini dulu ya Oke Run Oke Nah Kita dapatkan Masing-masing Klasifikasi Satu Yang dia Sangat tidak Ingin korupsi Sampai yang Lima Sangat ingin Korupsi Dimana Difference Kategori Adalah 3 Dimana Angka 3 Menjadi set Kepada 0 Ya Kemudian Untuk 5 ini Kita dapat Oke Interceptnya Maka Kita copy Kemudian Kita Bawa ke Excel Lagi Di sini Ini yang Lima Ini yang lima Maka kita dapat Berapakah Kemungkinannya Dia Satu Dua Tiga Empat Dua Tiga Empat Dan Lima Maka Maka Lima Anggap ini Kita belum lihat Signifikan atau tidak Dia Di bawah Di bawah 0,05 Ini ada nih Personality Di bawah 0,039 Ini 0,039 Dia signifikan Berarti Kalau ada yang signifikan Artinya Kita fokus kepada Yang signifikan Signifikan Bukan maksudnya adalah Enggak Personality Itu kita fokus Kepada personality Karena Dalam hal ini Ada 1, 2, dan 3 Ya Gak masalah Tapi kita fokus kepada personality Karena personality Ternyata Signifikan Ya Jadi Di sini Kalau kita anggap semua Signifikan Maka Y sama dengan Satu dibagi Satu plus Eksponensial Pangkat Minus dari 5 Konstanta 0,944 944 944 ya Ditambah Lifestyle Dia tidak signifikan Lifestyle Ternyata tidak signifikan Kita bisa abaikan Iman Tidak signifikan Personality Personality Yang dia suka bohong Suka bohong Suka bohong Jujur Nah itu ternyata Paling signifikan Apabila dia Personality Dia Dua Misalkan Jadi adalah Satunya 0 kan Jadi 0,944 Ditambah Dalam kurung Minus 0,960 Satu kan Kurung Sudah 0,87 Jadi Personality Yang paling Menentukan Ya Asal dia Udah Gak spesifik Apa dia Apabila dia Sudah Suka bohong Gitu ya Gada ngota Itu sudah harus Diwaspadai Bapak Ibu Karena Biasanya dari Bohong-bohong itu Ini kan Asumsi kita ya Dari bohong-bohong itu Menjalar ke yang lain-lain Kan Jadi memang hobinya Berbohong Itu bahaya Nah itu Salah satu Metodologi Kita bisa menentukan Untuk Kategori 5 Yang paling menentukan itu adalah Personality Seseorang Iman gak ngaruh Kadang-kadang dia Maksiat Tapi dia gak korupsi Bapak Ibu Misal Atau dia Lifestyle-nya dia Memang sepatunya Sepatu Paling mahal Gitu Tapi dia gak korupsi Bapak Ibu Tapi kalau bicara Bohong Nah Kalau orang itu Udah kebiasaan Bohong Dia akan berusaha Menutupi kebohongan Dengan kebohongan Dan itu Indikator Misal ya Jadi Langsung ketahuan Bahwasanya Personality adalah Wilayah yang Paling signifikan Mempengaruhi Kepada Seseorang itu Dikategorikan Cenderung kepada Korupsi Atau tidak korupsi Kalau kita lihat Yang di Kriteria 4 Mana yang signifikan Gak ada yang signifikan Gak ada Kriteria 3 Ini Kategori 1 Gak ada yang signifikan Nah Untuk Jadi kalau begini Jelas Di kategori 5 ini Yang paling signifikan Adalah personality Jadi Rumusnya bisa langsung Kita Masukkan kepada Personality Kebayang Bapak Ibu Nah Bisa saja Nanti rumusnya itu Oh ternyata Personality yang signifikan Kalau begitu Kita running ulang Running ulang Hanya menggunakan Personality Untuk mendapatkan Hasil yang lebih maksimal Hanya menggunakan Personality Analyze Regression Regression Multinomial Logistic Regression Hanya kepada Personality Oke Kita Running ulang Oke Signifikan kan ini kan Jadi kita Langsung Spesifik Kepada Personality Ya 2 Juga sedikit Kecil kan 0,076 Kan mendekati kan Mendekati Mendekati Ya Nah Kita bisa Spesifik Kepada Personality Kita pindahkan lagi ke Excel Modelnya Untuk kita lakukan Pemodelan Berdasarkan Data pegawai Dia Personality nya bagaimana Nah Apakah dia Suka berbohong atau tidak Bagaimana Anda tahu Dia orang berbohong atau tidak berbohong Ya tinggal Apa Peer review aja Dari teman-temannya Cek cenderungannya Suka bohong gak dia Gitu ya Nah itu Anda bisa langsung Saya bukan Menjudge kepada ini Bahwasannya orang Kecil dengan korupsi Kepada yang suka bohong ya Namun Ini adalah data dummy ya Jadi istilahnya Seakan-akan Ini memang data yang sesungguhnya Kalau ini memang data yang sesungguhnya Maka kita lihat Yang signifikan adalah Satu Ini Jadi Ketika personality Sudah menjadi data yang signifikan Mempengaruhi kepada Korupsi Anda bisa tarik data personality Untuk membaca Personality Untuk seluruh Seluruh dari Data tersebut Jadi Satu aja Sudah terbukti dia Signifikan You can use it Ya Karena Dia terbukti signifikan Di satu tempat Dia juga bisa berpengaruh Ke tempat yang lain Ya Atau bisa juga Pendekatannya berbeda Untuk yang Kriteria lima Sangat ingin korupsi Tergantung dari Personality Kalau yang Untuk Kriteria kedua Kriteria empat Yang berpengaruh Misalkan adalah ini Adalah Lifestyle Misalkan ini ada Yang 0,07 Misalkan ya 0,007 Misal Oh ternyata Lifestyle juga pengaruh Anda bisa tarik Dua-duanya Lifestyle dan Personality Untuk Manality ini Oh ternyata Dua-duanya itu berpengaruh Lifestyle Dan Personality Karena ada yang signifikan Di lifestyle Maka Anda tarik Dua Yang signifikan tersebut Untuk Anda ulang lagi Logistik Multinomial Logistik Regression Anda hitung lagi tuh Berdasarkan Personality dan lifestyle Satu Dua Tiga Empat Dan lima Berapa kemungkinannya Bu Metra Masuk di kelompok yang mana Satu sampai lima Pak Yahya Masuk di kelompok yang mana Satu sampai lima Kebayang Bapak Ibu Konsep berpikirnya Ada pertanyaan Yang signifikan di personality Tadi kan itu 0,3 0,3 0,03 Itu kan kalau posisinya ada di personality 1 Itu betanya apakah diambil yang terkecil atau terbesar Pak Tadi hitungan yang di awal tadi kan Betanya ambil yang Bukan beta Pak Jadi gini Di personality 2 Konsepnya adalah Pertama signifikansinya dia dulu Harus Di bawah 0,05 Itu ternyata ada di personality Setuju ya Jadi personality Ini signifikan Kita tarik untuk semua Ternyata ada dua misalkan Personality dan Keimanan Maka Personality dan keimanan itu kita Jadikan acuan Kepada seluruh Kriteria 1,2,3,4,5 Jadi ada dua kriteria Yaitu dua variable Yaitu personality dan keimanan Nah Ini sekarang kita ambil personality Kemudian ada personality 1 Personality 2 Personality 3 1,2,3 Dimana personality yang 1 adalah Dia itu suka bohong Eh sorry Satu itu tidak suka bohong Dan 3 itu dia Suka bohong Nol dia Tengah Apa Dua dia di tengah-tengah Tengah-tengah Kadang bohong Kadang jujur Kalau yang satu dia Jujur terus Yang tiga dia Bohong terus Nah kayak gitu ya Suka bohong lah ya Nah Ternyata yang bohong terus Gak ada Pak Misalkan disini Jadi yang ada Yang dua Kadang bohong Kadang jujur Kadang bohong Kadang jujur Ini kadang bohong Nomor dua itu dia Kadang bohong Pak Kadang jujur Jadi yang konstan Dibohong terus Jarang gitu ya Misal Satu dan nol Jadi dia Y nya itu sama dengan Satu Per Satu Ditambah Eksponensial Pangkat dari minus Dari Interceptnya Adalah nol Poin Enam Nol Enam Dikurang Ditambah dulu Ditambah Dalam kurung Minus Satu Poin Enam Satu Lapan Kali nol Kalau dia Kalau dia Personality dua ya Kali nol Ditambah Dalam kurung Minus Satu Poin Nol Dua Belas Kali satu Pak Kalau dia Ternyata Personality dua Yang tiga kan nol Nggak ada Di kriteria lima kan Tutup kurung Tutup kurung Tutup kurung Nol koma tiga Nol koma tiga Kalau dia di Kiritu Kalau dia di Personality Dua Artinya kemungkinan besar dia untuk Dia untuk Lima Atau dia sangat ingin korupsi Sebesar 39 persen Kita lihat yang kedua Sama dengan Tadi dia Personality dua kan Nah Personality dua tadi dia ya Sama dengan Satu Dibagi Satu plus Eksponensial Dari Minus Nol Poin Kok minus Plus ya Nol poin Satu lima empat Ditambah Dalam kurung Dia Personality satunya kan Nol ya Jadi Yaudah Artinya kan Minus Nol poin Empat Tujuh tiga Kali nol Ya sama dengan nol Ditambah Minus Satu poin Dua lima tiga Kali satu Ditambah Tiganya juga nol Yaudah nol Tutup kurung Tutup kurung Enter Nol koma tujuh pak Artinya dia ingin nih Ingin dia Dia masuk ke Kelompok empat Ingin Yang tiga Sudah pasti nol kan Yang sebagai Reference Nomor dua Kita lihat Sama dengan Satu per Satu plus Eksponensial Pangkat Minus dari Nol Minus dari nol Ditambah Dalam kurung Minus Satu poin Tujuh kosong lima Kali nol kan Ya Ditambah Dalam kurung Minus Satu poin Nol Satu poin Satu satu Lapan Eh nol Sorry Nol Kali satu kan Tiga nya juga gak ada Oke Bentar Duanya dia berapa skornya 0,4 pak Oke Yang satu berapa dia kemungkinannya dia Satu dibagi Satu plus Minus eksponensial Pangkat Minus Minus dari Minus dari Minus dari 0,405 Ditambah Dalam kurung Minus 0,316 Jadi itu Lapan Kali nol kan Karena dia kan Persenetik dua kan Nol Ditambah Dalam kurung Minus 0,657 Kali satu Kali satu Tiga nol juga kan Yang konstan bohong gak ada Skornya berapa 0,43 Mana yang paling tinggi Empat 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 Maka Dia Ingin pak Korupsi pak Kalau ada kesempatan Kalau ada kesempatan Gue korupsi deh Tapi kalau yang sangat ingin Dia cari-cari pak Dia cari-cari tuh Kesempatan untuk korupsi Baca ronyo Di stel-stel tuh Arahan kaden Opor kaden Jadi dia Mencari-cari Tapi kalau Mencogo di muka pak Yang nomor 4 Dia ambil pak Kalau mencogo Wah Mencogo nih Kalau yang 5 Dia cari akal Kalau bisa Vendornya Lu mau gak Ke vendornya Lu mau gak kerja di tempat Apa Dapat proyek disini Tapi kalau lu Gue masukin Gue dapet komisi Sekian 10% ya Adi Jadi baru dia Bilang sama temennya Pak Ofando Pak Ofando Kau aduh kawan Masuk kemari Ah cubulah Aduh Setujui kan Misalkan Dia dapat dia Karena dia Memberikan referral Kepada pak Ofando Kalau pak Ofando Juga ternyata Dia kelompok 5 Dia bakal tanya Untuk Denbara Tapi kalau pak Ofando Di kelompok 1 Dia Terserah Lu dapet Lu gak dapet Dia gak peduli Yang penting Untuk kantor Dia harga murah Jadi Konsep berpikir Dari pak Ofando Di kelompok 1 Nah Ini Setiap orang berbeda Bapak Ibu Setiap orang berbeda Ada Di kelas kita ini Ada yang di kelompok 1 Ada yang di kelompok 2 Ada yang di kelompok 3 Ada yang di kelompok 4 Ada yang di kelompok 5 Di kelas kita Ya Namun Orang berubah Sekarang dia di kelompok 5 Dapat sadarnya Dia berpindah Ke kelompok 1 Itu bisa Jadi dibilang Ada yang gak nih Udah ya batal Jom Patang Batal Apapun konsekuensinya Saya terima Batal Oke Makanya dia kembali Dia pindah ke kelompok 1 Ketika dapat sadarnya Dan adalah salah Salamu ko Gitu kan Jadi Bali Hal yang lain Hijrah dia kan Tidak lagi mengambil korupsi Karena dia tahu Itu huang haram Nah Jadi jangan Jangan juga Bapak Ibu Mengatakan Oke Dia ternyata Masuk kelompok 5 Selama-lamanya Tidak ada yang selama-lamanya Bu Ya Dapat dia sadarnya Pindah dia ke Kuadran 1 Atau ke kuadran 2 Ya Nah Atau minimal turun dulu ke kuadran 4 Lagi itu ya Kuadran 4 Ya kalau tiba-tiba Apa Dapet Apa Dapet Ayam lewat Sikat juga lah Tapi dia gak mencari-cari ya Step by step dia turunnya Gak langsung turun Kepada level 1 gitu ya Kebayang Bapak Ibu Ada yang ingin ditanyakan Terhadap konsep berpikir Multilinear Regression ini Silahkan Pak Zul Kifli Ya terima kasih Pak Saya ini Kurang meniring ini Pak Kenapa yang Personality 2 0,4 0,3 Itu langsung dikali 0 Dari 1,5 Dasarnya Terima kasih Pak Yang nomor 1 Atau nomor 2 Yang tadi kan semua Yang Personality 2 Langsung dikali 0 Dari dasar 0 itu Nomor 2 Dikali 1 Pak Semua Pak Gak yang Ini Pak Ada di Ruminos tadi Kali 0 Semuanya Yang dikali 0 Yang satu Pak Yang dikali 0 Itu yang satu Yang 0 Minus 0 3 18 Kali 0 Itu Pak Kali 0 Jadi Yang dikali 0 Itu cuma yang Satu Pak Satu Karena dia Karena misalkan Pak Zul Kifli Pak Zul Kifli Dia Personalitynya adalah Personality 2 Kadang bohong Kadang jujur Kadang bohong Kadang jujur Itu personality 2 Kalau personality 1 Dia yang Hampir rata-rata Hobinya dia Jujur terus Kalau personality 3 Yang dia Hampir rata-rata Dia bohong Ajak-ajanya Nah gitu ya Kalau personality 2 Ini kadang bohong Kadang jujur Kadang bohong Kadang jujur Jadi dia Nah Kalau Pak Zul Kifli Di personality 1 Maka Yang dijadikan 1 Adalah yang 1 Yang ini 0 1 ini 0 1 ini 0 Jadi karena Pak Zul Kifli Adalah yang Personality 1 Jujur terus Nah nanti Hasilnya berbeda Jadi kalau disini Misalkan Misalkan Pak Zul Kifli Dia mainnya Dia di 1 Personality 1 Maka yang 2 Adalah 0 Maka berapakah skornya 0,26 Kemungkinan Bapak Untuk korupsi kecil Nah Kalau dia si 1 Ya 1 Yang personality 1 Yang personality 2 Dia 0 Jadi kayak dummy ya Pak Bapak ada di Personality yang mana Gitu ya Kebayang Pak Zul Bayang Pak Bayang Pak Berarti 2 pilihan Pak ya Iya Kalau ada 3 pilihan 1 dari 3 pilihan Pak Misalkan ada 5 pilihan Personality 1 sampai 5 Hanya 1 pilihan Yang Bapak boleh isi Gak mungkin Bapak isi Personality 1 dan Personality 5 Artinya Bapak Personality ganda Namanya Bapak Ada juga manusia Yang personalitynya ganda Kadang 1 Kadang 5 Maka disini Kelihatan bahwasannya Dia cenderung kepada Yang paling kecil Yang paling besar Dia yang mana Personality 1 Pak Sangat Eh personality Ini ada 1 dan 0 ya Kita ada data dummy ya Personality Dia personality 4 dia malah ini Yang paling tinggi ya Kenapa bisa 4 yang paling tinggi Ini 2 1 Ada Ya kita ada data dummy ya Nah Seperti itu ya Pak ya Jadi bagaimana kita Melihatnya itu secara Personalitynya Bapak ada di personality mana Berada Nanti kita Bisa menentukan Bapak Masuk di kategori yang mana Sangat ingin korupsi Sangat tidak ingin korupsi Terbayang Pak Zul Terbayang Pak Terbayang Pak Terbayang Pak Makasih Pak Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita break sejenak 30 menit Untuk Bapak Ibu Minum dulu kawanya Kalau ada ketannya Sudah datang Silahkan disantap Kemudian setelah ini Kita masuk kepada sesi Bapak Ibu Mempresentasikan UTS Jadi saya bisa Langsung nilai UTS ya Langsung nilai UTS Bapak Ibu Penilainya Baik Kita ketemu lagi 30 menit ke depan Selamat Menyantap Sarapan pagi Sampai ketemu Jam 10.30 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum